Salam Budaya, selamat berjumpa kembali dengan channel saya Heri Purwanto Yang mana dalam video kali ini saya akan melanjutkan pelajaran Aksara Jawa Kuno atau Aksara Kawi Yang mana saya akan mengajak teman-teman untuk belajar menulis nama Raja Kedua Majapahit menggunakan Aksara Jawa Kuno Namun sebelumnya buat teman-teman yang baru bergabung saya persilakan subscribe terlebih dahulu Dan apabila menganggap video ini bermanfaat saya persilakan untuk membagikannya kepada teman-teman yang lain Supaya ikut mendapatkan manfaatnya Baik teman-teman pada video sebelumnya kita sudah sama-sama belajar menulis nama Raja Pertama Majapahit Yaitu Raden Wijaya atau Nararya Sanggrama Wijaya menggunakan Aksara Jawa Kuno atau Aksara Kawi Nah pada video kali ini kita akan melanjutkan menulis nama Raja Kedua Majapahit Kalau menurut naskah para raton itu namanya sewaktu muda bernama Raden Raden Kala Gemet Ini kalau menurut naskah para raton Nah tulisannya bagaimana kalau Raden Kala Gemet berarti Ra Ini Ra Kemudian Den berarti Da yang dikasih taling Da yang tipis Da Seperti ini dikasih taling Ya Raden Kemudian Raden Ini Rade berarti Na Na Nah ini Radena Supaya mati Nanya mati maka dikasih pasangan K Pasangan K berarti disini Posisinya Nah ini Raden K Raden K Kemudian La Selanjutnya adalah La Seperti ini Raden Kala G G berarti Aksara G Yang dikasih Pepet Raden Kala G Me Me berarti Ma Dikasih Pepet Raden K Raden K Kala G Me Sekarang T mati T mati berarti Ta Karena dia posisi paling belakang maka tidak ada Tidak dipasangnya apa-apa ya Tapi dikasih Pangkon Nah ini Ra Den K La G Me Nah Setelah menjadi Raja Namanya Berubah menjadi Jaya Nagara Ya Sri Jaya Nagara Berarti Seperti ini tulisannya Sri Jaya Nag Gara Tapi Kalau Dalam Aksara Kawi Itu tulisannya bukan Sri Tapi Sri Sri Ya Jadi seperti ini Sri Berarti pakai Aksara Syah Aksara Syah itu seperti G Tapi di Coret tengahnya Ya Sri Dimatikan Ini Syah Dimatikan dengan pasangan Ra Pasangan Ra Nah Ini Syah Dikasih Wulu Jadi Sri Karena Panjang Berarti Sri Di tengah ada titiknya Ini Sri Jaya Berarti ini Ja Kemudian Ya Sri Jaya Nah Kemudian Nagara Nah ini yang sering orang keliru Orang-orang itu kebiasaan pakai bahasa Indonesia Maka Raja Majapahit Yang kedua siapa? Disebut Jaya Negara Itu keliru ya Yang bener bukan Jaya Negara Tapi Jaya Nagara Berarti pakai Na Bukan pakai Ne Jaya Nagara Ya Saya ulangi Raja Majapahit Kedua itu namanya Jaya Nagara Bukan Jaya Negara Karena kita kebiasaan pakai bahasa Indonesia Mengucapnya Negara Padahal yang benar itu Nagara Ya Nah Ini kalau di Pararaton Kalau di Pararaton itu Waktu Belum jadi raja Namanya Raden Kalagemet Kalau sudah jadi raja Namanya Sri Jaya Nagara Tetapi Kalau di Prasasti Kalau di Prasasti Itu sejak kecil Namanya sudah Jaya Nagara Ya Sejak kecil Namanya sudah Jaya Nagara Itu kalau Prasasti Sukamerta Prasasti Adanadan Prasasti Warunggahan Prasasti Balawi Itu Sejak kecil Namanya sudah Jaya Nagara Nah Sesudah menjadi raja Sesudah menjadi raja Namanya Bisa kita temukan Dalam Prasasti Tuhan Nyaru Yaitu Sri Viralanda Gopala Dan Di bagian lain Tertulis nama Sri Sundara Pandya Dewa Diswara Jadi Ada dua nama Disitu ya Jaya Nagara Setelah menjadi raja Dalam Prasasti Tuhan Nyaru Ini sumbernya Pararaton Nah Kalau di Prasasti Tuhan Nyaru Tuhan Nyaru Itu tahun 1323 Nah Itu namanya Sri Viralanda Gopala Ya Sri Sri Nah Tapi Ini kalau tidak pakai Diakritik Kalau tidak Kalau pakai Latin 26 huruf itu Tapi kalau pakai Diakritik itu Pakai Sya Kemudian Sri Panjang W ini panjang Wira 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 Ketemu Alanda Menjadi panjang Ini Wira Landa Pakai ND yang tebal Wira Landa Gopala Wira Artinya Pahlawan Alanda Artinya Bersih Gopala Artinya Pengembala Ya Sri Sama Sama Seperti Atas Sri Pakai Sya Ini Sya Dimatikan Dengan Pasangan Ra Kemudian Dikasih Wulu Tapi Wulu Yang Panjang Sri Kemudian Wira Berarti Pakai Wa Dikasih Wulu Panjang Wira Berarti Ra Dikasih Tarung Wira La Ini La Kemudian Da Berarti Pakai Na Yang Tebal Na Na Ya Na Na Dimatikan Dengan Pasangan Da Da Yang Tebal Jadi Seperti Ini Beda Dengan Na Yang Ini Na Yang Ini Tipis Na Kalau Ini Na Wiralanda Go Go Berarti Ga Dikasih Taling Sama Tarung Jadi Go Ya Kemudian Pa Terus Terakhir La Nah Ini Sri Wiralanda Gopala Kemudian Di Bagian Lain Prasasti Itu Ada Gelar Yang Lebih Panjang Yaitu Sri Sundara Pandya Dewa Dishwara Ya Tulisannya Tulisannya Kalau Buku Sejarah Yang Tidak Pake Dia Kritik Seperti Ini Sri Sundara Pandya Dewa Nah Ini Gelar Yang Gelar Jaya Nagara Setelah Menjadi Raja Ini Kalau Buku Sejarah Tidak Pake Dia Kritik Tapi Kalau Yang Pake Dia Kritik Itu Pake Syah Sri Sundara Biasa Pa Ini Panjang Pa Dia Pake Tebal Pandya Dewa Ketemu Adi Menjadi Panjang Dewa Dewa Pendek Adi Juga Pendek Tapi Kalau Mereka Bergabung Menjadi Sandi Jadi Dewa Adi Ketemu Iswara Itu Juga Membuat I Jadi Panjang Lalu Ini Pake Yang Syah Sri Sundara Pandya Dewa Diswara Sri Seperti Biasa Sri Pake Syah Yang Dimatikan Dengan Pasangan Ra Lalu Dikasih Wulu Tapi Wulu Yang Wulu Panjang Ini Sri Su Ini Pake Sa Yang Dantia Kalau Ini Satalawya Syah Kalau Ini Yang Biasa Syah Ini Syah Ini Sa Seperti Ini 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 Sa Supaya Mijadi Su Berarti Dikasih Suku Ini Su Sundara Itu Pake Na Yang Tipis Sun Na Dimatikan Dengan Pasangan Da Nah Ini Sundara Kemudian Pa Pa Karena Pa Panjang Maka Dikasih Tarung Pa Sekarang Ndia Ndianya Pake Yang tebal Kalau ini Kan tipis Nda Kalau ini Ndia Jadi Pake Na Nah Ini Seperti Ini Na Dimatikan Dengan Pasangan Da Nah Ini Ndia Karena Ini Ada Ya Berarti Ndanya Dimatikan Lagi Dengan Ya Kalau Ini Na Dimatikan Dengan Pasangan Da Sekarang Pasangan Da Dimatikan Dengan Pasangan Ya Nah Seperti Ini Ya Kalau Ini Kan Ndia Kalau Ini Ndia Karena Ndia Maka Ndanya Dimatikan Dengan Ya Kalau Ini Kan Tidak Dimatikan Ya Pandia Dewa D Berarti Da Dekasih Taling D Wa Wa Karena Ini Wanya Panjang Maka Dekasih Tarung Di Di Itu Pake Da Tapi Yang Maha Mahaprana Yang Ada Abab D Berarti Ini Hurufnya Nah Ekornya Panjang Kalau Ini Ekornya Pendek Ini Da Kalau Ini Da Kalau Ini Da Kalau Ini Da Kalau Ini Da Kemudian Dikasih Di Supaya Jadi di Dikasih Wulu Karena Ini Wulu Panjang Maka Dikasih Yang Titik Ini Di Kemudian Suara Adish Suara Berarti Sya Sya Yang Dimatikan Dengan Pasangan Wa Adish Wa Terakhir Ra Ya Nah Ini Sri Sundara Pandya Dewa Dish Suara Ya Saya Perlu saya Tambahkan Disini Jadi Sundara Ini Pakai Dha Tipis Sundara Untuk Biasanya Ada pendapat Yang Istilahnya Menghubung Hubungkan Sundara Dengan Tanah Sunda Sundara Sunda Karena Jaya Negara Kemudian Ada pendapat Jaya Negara Dikasih Nama Sundara Sebagai Pengingat Berasal Dari Sunda Sebenarnya Itu Pendapat Yang Keliru Kenapa Keliru Karena Sundara Dengan Sunda Sudah Beda Memang Kalau Ditulis Latin Sundara Dengan Sunda Itu Mirip Kalau Ditulis Latin Masalahnya Zaman Majapahit Tidak Pakai Huruf Latin Tapi Pakai Aksara Kawi Sundara Tulisannya Seperti Ini Tapi Kalau Sunda Dalam Naskah Naskah Kuno Itu Tulisannya Pakai Na Tebal Dan Da Tebal Jadi Kalau Sundara Itu Pakai Yang tipis Kalau Sunda Pakai Yang tebal Itu Kalau Pakai Aksara Kawi Jadi Sundara Itu Hurufnya Seperti Ini Kalau Kalau Sunda Ini Kurang Suku Ini Sundara Kalau Sunda Ini Sa Dikasih Suku Jadi Su Kemudian Danya Pakai Yang Ini Nah Jadi Kalau Buku Sejarahnya Tidak Pakai Diakritik Memang Mirip Sundara Dengan Sunda Tapi Kalau Pakai Diakritik Itu Pakai Yang N Ditebal Dan Kalau Ditulis Pakai Kawi Maka Jelas Berbeda Hurufnya Beda Huruf Beda Makna Jadi Kalau Sundara Itu Artinya Tampan Pandya Artinya Terpelajar Sri Sundara Pandya Dewa Disuara Jadi Dia Sejaya Negara Tampan Dan Terpelajar Jadi Tidak Ada Hubungannya Dengan Tanah Sunda Itu Kalau Tidak Paham Aksara Kawi Maka Mudah Sekali Untuk Menghubung Tapi Setelah Paham Aksara Kawi Maka Tidak Semudah Itu Di Hubung Hubung Baik Teman Teman Ini Sampai Disini Perjumpaan Kita Dalam Video Kali Ini Terima Kasih Sudah Menyaksikan Sampai Jumpa Pada Video Selanjutnya Salam Budaya